selamat menikmati subscribe, like, share, dan komen oke langsung yang pertama itu sebelum ini saya dapat informasi setelah saya searching di media sosial terkait 3 cara untuk waktu yang tepat untuk mendapatkan hasil yang memuaskan itu ternyata bukan hanya sekedar asal memancing akan tetapi saya buka-buka di media sosial dan internet ternyata ada 3 cara yang dilansir oleh wikihau.com oke sebelumnya kita akan coba melihat dulu apa saja referensi yang dapat memberikan kita informasi, memberikan kita pengetahuan tentang 3 cara tersebut oke sebelumnya langsung kita lihat saja videonya ada 3 cara mencari waktu terbaik untuk memancing waktu yang tepat berperan besar atas suksesan memancing anda walaupun anda memiliki lokasi dan peralatan memancing terbaik usaha anda tidak boleh berbuah apa-apa jika waktunya tidak tepat ada beberapa faktor yang perlu anda pertimbangkan yang pertama adalah mempertimbangkan waktu satu mempertimbangkan waktu sepanjang hari ikan adalah makhluk berdarah dingin sehingga aktivitasnya bergantung pada temperatur air di sekitarnya ketika cuaca bersuhu dingin mereka tidak aktif dan jika cuaca panas mereka menyelam makin dalam untuk mencari tempat dingin oleh karena ikan memakan serangga atau ikan-ikan kecil yang memakan serangga ikan paling aktif ketika serangga juga sangat aktif ketika udara bersuhu yang ideal adalah suhu panas dan yang kedua adalah mempertimbangkan musim layaknya semua hewan ikan bergerombolan selama waktu tertentu dalam setahun hal ini tentunya yang bergantung pada lokasi tempat tinggal anda atau jenis ikan apa yang ingin anda pancing namun ada beberapa panduan umum yang perlu anda ingat yang pertama adalah musim semi ikan muncul dan hilang selama musim ini anda mungkin akan lebih beruntung di sore hari ketika suhunya cukup hangat ikan tidak banyak makan di pagi musim semi karena serangga yang keluar juga tidak banyak oleh karenanya memancinglah di sore menjelang mahrif saat ikan aktif mencari ikan mencari makan pada masa ini angin akan membawa air yang lebih hangat dan bersih banyak makanan ketepian carilah tempat yang memancing di tepi dan sesuai dengan mata arah angin yang kedua adalah musim panas musim ini cocok untuk memancing kecuali pada masa hari yang terpanas ikan akan makan persis sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam ketika makanan ikan banyak tersedia ikan akan menyelam lebih dalam saat cuaca panas untuk mencari tempat yang lebih sejuk dan yang ketiga adalah musim gugur memancing di musim ini cenderung tidak konsisten namun ketika sukses hasilnya akan sangat melimpah ikan tidak banyak makan di pagi dan awal siang hari namun menjelang penghujung hari suhu air hangat karena disinari matahari seharian selain itu ikan juga terdorong untuk lebih banyak makan karena langkahnya makanan ketika musim dingin atau di sore hari sore hari adalah waktu terbaik untuk memancing di musim ini dan yang keempat adalah musim dingin jelas musim ini bukan waktu yang tepat untuk memancing simpanlah peralatan memancing anda di musim ini kecuali untuk ice fishing yang merupakan hal yang sama sekali berbeda yang ketiga adalah mempertimbangkan gelombang air sebaiknya memancing di saat gelombang air pasang karena pada saat ini banyak ikan kecil yang bergerak sehingga merupakan waktu makan yang baik untuk ikan pantai memancing di gelombang surut sulit dilakukan karena kurangnya pergerakan air cari tahu kapan gelombang pasang dan surut terjadi di daerah anda cukup ketik grafik gelombang dan nama kota di google jika anda memancing saat gelombang pasang carilah di area yang dangkal jika anda memancing saat gelombang surut carilah kolam lumpur di dekat rawa atau area yang dasarnya mengalami tinggi kisah oke itu saja yang dapat saya berikan kali ini untuk jika memang kalian suka dengan video atau informasi yang saya berikan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen cukup sekian dari saya see you next time